Dan untuk membahas satu tahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin dalam bidang ekonomi sudah bergabung melalui Zoom Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Bapak Wimbo Santoso dan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kunchoro Selamat siang Pak Wimbo dan Prof. Ari Sehat-sehat ya Pak Kita ke Pak Wimbo terlebih dahulu Pak Wimbo kita tahu dalam setiap krisis mulai dari tahun 98 hingga 2008 ini sektor perbankan selalu menjadi sorotan utama dan di tahun pandemi ini bagaimana sebenarnya kondisi perbankan pada saat ini dan juga upaya mitigasi apa saja yang kemudian dilakukan oleh OJK Makasih Ini dengan siapa? Nabila? Ya Nabila, oke Ini krisis COVID-19 ini berbeda dari krisis-krisis sebelumnya Kalau krisis sebelumnya itu mulai dari ada mesin currency crisis 97-98 itu mulai dari currency dan itu merambatnya ke berbagai negara Asia melalui channel currency Kalau krisis disebut lemon crisis 2008 itu melalui krisis sektor keuangan karena prime mortgage Sehingga yang dihidup adalah melalui pasar tahan dan akhirnya juga mempengaruhi currency dan akhirnya sektor keuangannya Kisis sekarang ini berbeda Ini yang merambat adalah virus Kalau yang sebelum seluruhnya kita masih punya waktu untuk memprediksi transmisinya dan memitigasi dengan baik punya waktu punya waktu diskusi dan sebagainya dan bisa kita lihat Barangnya sekarang penyebab krisisnya COVID-19 ini tidak kelihatan Namanya virus Corona Masuknya melalui orang Orangnya siapa yang kena kita tidak bisa melihat Yang tahu-tahu sudah kena dan sudah merambat kemana-mana Obatnya yang menggunakan masker Bahkan ada yang lepsi dalam yang kita sebut PSBB atau lockdown setengah lockdown dan sebagainya Nah ini berpengaruh langsung Terhadap semua sektor Terutama sektor-sektor yang membutuhkan tenaga manusia yang terimbas Restoran yang tadinya banyak yang datang tidak ada yang datang Hotel yang tadinya banyak nginep tidak ada yang nginep lagi Dan transportasi tadinya banyak penumpangnya tidak ada penumpangnya lagi ini langsung Kalau yang dulu sektor-sektor kenaknya belakangan tapi ini duluan Dan kita lihat dalam COVID-19 sentiment negatif langsung kena di pasar modal Instant Jadi inilah yang terjadi yang membedakan krisis-krisis yang dulu dengan sekarang Yang ini kita sebut adalah yang COVID-19 crisis ini adalah unprecedented Tidak pernah terjadi sebelumnya Kita enggak tahu apakah pernah terjadi sebelum kita hidup Ya mungkin ratusan tahun yang lalu kita enggak tahu Tapi selama saya menjadi bekerja di Indonesia ini belum pernah ya terjadi krisis kayak gini sebelumnya Ini adalah betul-betul enggak ada rujukannya dan luar biasa dampaknya Extraordinary Dampaknya langsung dan mematikan terhadap sektor real Dan berikutnya adalah apa yang kita lakukan ini harus kita harus juga memegukkan kebijakan-kebijakan yang di extraordinary di luar kebiasaan sebelumnya dan harus kita bisa menerawang apa yang akan terjadi ke depan Sehingga dengan penerawangan yang kita tebut power looking ya preemptif kebijakan yang harus kita terapkan Nah sehingga saya dengan senang hati untuk share bagaimana dan apa yang dilakukan oleh baik oleh pemerintah Bank Indonesia dan OSIKA Kita tahu bahwa yang pertama harus kita lakukan pada saat itu adalah bertahan agar dampaknya tidak terlalu dalam jadi kita tidak bisa menghindar sama sekali dampak dari COVID ini terhadap sektor yield dan sektor keuangan Yang pertama kita lakukan saya ingat di bulan Maret ya OSIKA melihat sentimen negatif di pasar modal telah terjadi bukan hanya di Indonesia seluruh dunia sehingga apa yang kita lakukan agar penurunan harga saham tidak terlalu cepat dan tidak terlalu dalam itu adalah kebijakan yang kita lakukan agar volatilitasnya tidak terlalu besar sehingga kita mengeluarkan berbagai kebijakan di bulan Maret itu bagaimana penurunannya tidak terlalu ekstrim yang kita lakukan diantaranya yang pertama adalah bahwa kalau saham itu diperdagangkan turun yang terlalu dalam pada hari itu itu ada otomatis projection jadi saham itu tidak bisa diperdagangkan lagi yang tadinya lebih 5% ini kita batasi maksimum 5% kalau turun sudah 5% stop perdagangannya di hal antas juga kita perbolehkan para emiten saham boleh membeli sahamnya di pasar tanpa harus melakukan RUPS karena dalam kondisi normal harus melakukan RUPS dan berbagai kebijakan lainnya untuk menahan agar penurunan tidak terlalu dalam dan kita menyatakan bahwa penurunan yang paling rendah itu terjadi levelnya di Maret 24 sehingga pengusam kita indeksnya turun di bawah 4.000 yang tadinya di atas 6.000 bahkan pernah 6.300 nah kita ingin mempunyai kebijakan bagaimana memberikan confidence kepada pasar modal ini dengan berbagai kebijakan yang kita desain bersama pemangku kepentingan lainnya diantaranya pemerintah dan bank Indonesia agar confidence karena setelah bulan Maret volatilitasnya di pasar saham itu akan tergantung bagaimana fondamentalnya bukan lagi sentiment nah sehingga kita berupaya keras agar fondamental emiten Indonesia kuat nah dan kami melihat bahwa sekarang indeks saham sudah mulai membaik bahkan sudah di atas 5.000 ya pernah menyentuh 5.300 ya mudah-mudahan dalam waktu tepat sudah bisa kembali normal tinggal bagaimana kita bisa menyanggak ya mengembalikan recovery ini nah kami itu adalah yang pertama kita lakukan berikutnya yang kedua kita yakin bahwa para nasabah bank pengusaha ini akan mengalami beberapa kesihatan untuk membayar kembali bunga maupun cicilannya kepada perbankan maupun lembaga keuangan non-bank maupun kuasibannya di pasar modal di bulan maret kami yakin akan itu sehingga meskipun di bulan maret belum kelihatan tapi kita sudah forward looking ada beberapa nasabah yang akan tergulitan sehingga kebijakan preemptive apa yang kita lakukan agar nasabah ini mempunyai nafas untuk bisa bertahan sebelum covid ini betul-betul bisa ditangani dengan baik dan mereka bisa berusaha langsung jadi kebijakan itu yang kita sebut kita masukkan dalam restructuring karena apa karena kalau kita masukkan dalam skema restructuring dengan POJK 11 yang yang sabah itu kalau menunggak harus dikategorikan debitur dengan non-performing kalau non-performing maka ujung-ujungnya akan menjadi majat kalau majat nasabah itu untuk dikategorikan menjadi performing butuh waktu dan juga di samping itu kalau majat perbankan lembaga keuangan harus membentuk cadangan penghapusan ini akan memakan modal bank dan lembaga keuangan itu sehingga dengan restructuring kita dengan konten standarnya dalam hal nasabah masuk skema restructuring maka nasabah tersebut di kategori count performing dan tidak perlu dibentuk cadangan dengan catatan ini temporary dan dikasih waktu satu tahun paling lama dan itu masih bisa kita perpanjang apabila memang pada saat itu kita tidak bisa melihat sebenarnya berapa lama COVID-19 ini akan terus bercokol sehingga kita kasih waktu satu tahun dan bisa kita perpanjang apabila diperlukan nah sehingga dengan cara ini kita mempunyai waktu untuk bagaimana kita memutu kembali supaya para pengusaha bisa bangkit dengan berbagai kebijakan yang kita desain bersama dengan pemerintah dan Bank Indonesia kebijakan kebijakan itu diantaranya bagaimana kebijakan meredakan likuiditas karena pasti perlu support backup likuiditas yang cukup di sektor keuangan sehingga Bank Indonesia menurunkan BWM giro wajib minimum dan spiritnya meredakan likuiditas bahkan suku bumi digorong turun nah ini kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah sudah sangat agresifly memberikan stimulus bahkan dengan perpun nomor satu diperbolehkan budget divisinya lebih dari 3% untuk bisa memberikan spending untuk recovery bahkan sudah ada 635 triliun untuk penanganan ekonomi dan COVID ini baik itu untuk UMKM yang jumlahnya 123 3 triliun ya untuk subsidi bunga untuk penjaminan kredit UMKM dan juga penempatan pemerintah Bank Himbarat 30 triliun dan BPD 11,5 triliun dan juga insentif oleh pemerintah ya pinjaman kepada PMJ semuanya diperlukan ini kebijakan ini untuk recovery nah sehingga pada saat ini masa bertahan ini sudah mulai masa recovery nah kami dapat kami sampaikan kondisi terakhir sektor ruang kita likuiditas MPL tidak ada masalah ya NPL hanya 3,22% dan juga kita lihat kredit sudah mulai tumbuh ya meskipun kemarin sempat turun drastis ya karena memang para pengusaha sementara ini menurunkan volume usahanya tidak ada masalah dan inilah saatnya kita untuk mendorong untuk recovery ya dan kita lihat restructuring sudah dinikmati sampai 25% masalah perkreditan yang jumlahnya sudah 900 triliun ini terus kita monitor dan kita bangunkan kembali dengan berbagai stimulus tadi dengan cara demikian inilah sinario kita dan akhirnya cepat aku lambat akan pulih kembali ini terjadi bukan hanya di Indonesia seluruh dunia bahkan ekonomi Indonesia terkonstraksinya tidak terlalu dalam dibandingkan negara lain kita kemarin semester pertama turun minus 5,3 oke negara lain yang baik negara tetangga kita minusnya bisa di atas 10% nah karena apa karena ekonomi kita lebih didorong oleh domestik jadi kita lebih gampang untuk membangkitkannya dan juga kalau domestik gimana apalagi consumption kita besar ya kita kalau consumption pasti orang akan tetap perlu inilah yang UMKM sangat penting kita didukung UMKM dan UMKM untuk membangkitkannya akan lebih gampang nah untuk itu inilah sekarang momentumnya bagaimana kita recovery recovery dan recovery untuk itu kita bersama-sama dengan sektor usaha untuk bisa bangun segera mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari perspektif OJK dan lembaga pemerintah lainnya jadi memang ini ada beberapa kebijakan yang cukup agresif yang sudah dikeluarkan oleh OJK untuk tentunya membantu pasar modal Indonesia dan juga perbankan mari kita beralih dulu ke Profesor Ari Profesor Ari bagaimana Anda melihat penanganan dari sektor ekonomi di bawah pemerintahan Jokowi-Maruf dalam situasi krisis ini apakah sejumlah kebijakan dan juga stimulus sebesar Rp695,2 triliun yang digelontorkan oleh pemerintah ini mampu mendongkrak kembali ekonomi nasional jadi kalau kita lihat sebenarnya sudah mulai kelihatan di tahun 2017 ketika perang dagang jadi semua perekonomian melambat termasuk Indonesia jadi pada waktu pemerintahan Jokowi-Maruf itu dimulai pada bulan Oktober maka sebenarnya strateginya itu adalah mencari pendekatan baru kita sudah melihat ya ada infrastruktur dan kemudian kita lihat yang lain-lain termasuk undang-undang sapu jagat nah Covid ini sebenarnya memberikan semacam peringatan kepada kita kira-kira masa depan kayak apa selama ini Indonesia itu kurang mengandalkan permintaan domestik nah kita lihat ya bahwa UMKM itu banyak tapi kebanyakan dari usaha dagang yang akhirnya barangnya itu banyak diimpor industri juga demikian industri ada barang akhir tapi bahan bakunya banyak diimpor bukannya anti-impor tapi sebenarnya bisa dibuat sebagai suatu kaitan nah inilah yang harus dilihat ya karena Covid ini memberikan pengertian kepada kita bukan punya deglobalisasi tapi decoupling ya decoupling jadi artinya nanti hubungan yang kita lihat sebagai hubungan antar negara ekspor-import maupun harus modal mungkin akan sangat berkurang nah disitulah kita harus banyak mengandalkan perekaman domestik nah ini yang dilakukan pemerintah kemarin itu sebenarnya adalah menjangkau habitat domestik kebijakan stimulus kemudian juga relaksasi OJK itu adalah mencoba menjaga sisi permintaan dan sisi produksi nah sisi produksinya itu 63% didominasi oleh UMKM disitu inti dari reksurisasi supaya nanti kalau COVID-nya sudah reza karena ada vaksin itu pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan lebih cepat ya karena menggunakan pemimpin dalam negeri nah kita tahu bahwa ekspor itu nanti secara-cara akan lambat naiknya jadi kita menggunakan pemimpin dalam negeri nah disitulah fungsi dari kebijakan-kebijakan stimulus kebijakan reksurisasi dan termasuk yang terlepas dari prokronta adalah Komunus Law sebenarnya menyiapkan perekonomian dalam negeri untuk lebih meningkatkan produktivitasnya sehingga yang selama ini gantung ya sebenarnya dari capital inflow jangka pendek karena ekspor-importnya itu keringkali itu defisit ya teraca berjalan defisit menjadi perekonomian yang bisa lebih mengandalkan karakternya yaitu kita punya kelas menengah sebanyak 141 juta orang sebelum lagi penduduknya 270 juta jadi saya melihatnya ini sebenarnya ancang-ancang di situ covid ini merupakan satu momentum sebenarnya untuk melakukan reksurisasi pada perekonomian kita yang selama ini sebenarnya agak terlena tergantung pada import dan arus modal jangka pendek arus modal jangka panjang itu oke lah dan kita juga mengantisipasi kalau konflik Cina dan Amerika Serikat ini menjadi terjadi eskalasi maksud nantai pasokan akan berubah nah dia kan mencari negara baru Ketam sudah ketempatan nah ini ketempatan bagi Indonesia untuk bisa menangkap juga ini tapi kita harus melakukan dulu yang namanya habitat terkena dalam pekerinya itu harus diatur sebuah rupa masuk radar jadi masuk radar itu penting sebelum nanti mereka memilih Indonesia sebagai basis produksi begitu mbak baik jadi ini sebenarnya momentum begitu ya Prof. Ari ya untuk kita meningkatkan produksi dalam negeri untuk pemulihan ekonomi nasional sendiri menurut Prof. Ari ini diprediksi akan berapa lama dan dalam kurva seperti apa apakah U atau W jadi saya melihat bukan U W tapi mungkin ekornya itu tidak terlalu tajam seperti Cina ya tapi agak datar nah itu untuk membuatnya tajam kita lihat ya di Cina itu karena kebanyakan dari rantai pasokan itu di dalam negeri jadi daya unggitnya besar nah sementara kita ya harus diakui bahwa kita banyak menggunakan bahan baku import ataupun barang jadi import nah itu yang ingin dicapai dengan freksualisasi dari program-program formulir 1 karena nanti kalau kita mengandalkan ekspor negara lain belum membeli produk kita akan tukar sehingga juga kalau kita mengandalkan permintaan domestik tapi sebagian permintaan itu akan bocor oleh import akan tukar jadi kita bisa merbaikinya tidak W yang ekor kanannya terlalu datar kita naikkan sedikit ya agak curam ya selanjutnya adalah dengan rekonstrasi yang sudah dihasilkan oleh pemerintah kira-kira tahun 2021 ya itu mungkin akan terjadi jadi yang jadi PMC yang jadi itu vaksin ya jadi kurvanya kalau itu ekspektasi masyarakat ya baik menengah atas maupun menengah bawah karena kita mengkonsumsi itu menjadi sesuatu yang menakutkan apalagi konsumsi yang tibatnya itu adalah travel ya melakukan perjalanan ya nah itu bukan salah mereka sih jadi itulah yang harus diperbaiki selain SOP kesehatan tapi juga ada jaminan seperti vaksin ya jadi menurut Profesor Ari ini kurvanya W ya jadi memang ada beberapa gejolak yang akan kita alami lagi dan kita kembali dulu ke Pak Wimbo Pak Wimbo ada Maggie di studio saat ini dan OJK tadi juga kembali memperpanjang kebijakan restrukturisasi hingga 2021 apakah dengan perpanjangan ini OJK melihat pemulihan ekonomi nasional akan berjalan lebih lambat perpanjangan itu baru salah satu upaya kita agar agar para pengusaha mempunyai waktu yang lebih lama sehingga bisa bangkit kembali dengan memanfaatkan berbagai stimulus yang dilakukan oleh pemerintah dan juga semua lembaga pemangku kepentingan di samping itu kita juga masih mengharapkan adanya penerapan protokol COVID yang lebih disiplin karena itu syaratnya di samping kita masih menunggu bagaimana vaksin ini efektif bisa dinikmatin oleh masyarakat itu semua perlu punya waktu tapi kita tidak boleh hanya menunggu sehingga berbagai kebijakan inovasi baru harus kita telorkan agar selama menunggu ini juga ada pertumbuhan pertumbuhan baru yang kita harapkan juga memberikan kekuatan baru diantaranya yang pertama kita harus memperluas basis sumber pertumbuhan ekonomi kita yang sebelumnya tidak tersentuh harus mulai kita sentuh kita bangunkan kita garap dan bisa menimbulkan sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang kedua ini percepatan pemulihan sangat penting di segala bidang baik kesehatan dan juga ekonomi nah sehingga POJK perpanjangan itu bukan satu-satunya itu adalah enabler persyaratan yang harus ada kalau tidak maka yang pengusaha yang tadinya mestinya masih bisa hidup kalau POJK sebelah tidak diperpanjang langsung dikategorikan menjadi non-performing bahkan ada yang mengecat dan juga perusahaannya lembaga keuangannya harus menghimbuk tentang pencadangan itu bisa menggaruhi permodalan nah ini kami harapkan temporary dan ini bisa kita tahan kita perpanjang nah kebijakan apa untuk memperluar basis sumber pertumbuhan baru itu yang pertama kita mengoptimalkan hadirnya digital sehingga kita dengan digitalisasi sektor keuangan dan UMKM kita bisa akses seluruh pendekonomi di daerah dengan cepat dan lebih luas yang biasanya harus didatengin secara fisik untuk marketing produk keuangan ini tidak perlu datang secara fisik bisa dengan teknologi ke remote area jadi ini bank-bank tidak perlu buka cabang cukup menggunakan agen ini sudah bisa jual apa saja bahkan seluruh produk perbankan dan sektor keuangan termasuk pasar modal bisa dideliver pemasarannya ke daerah-daerah dengan menggunakan teknologi berikutnya juga dengan teknologi kita bisa membawa produk UMKM ke dalam marketplace bahkan sekarang semua produk UMKM kita upayakan dimasukkan di marketplace sehingga nanti Pak Ari kalau mau beli gepla atau beli wingko babat tidak usah ke Semarang cukup akses namanya UMKM itu adalah marketplace milik operasi OJK Pak Ari bisa beli apa saja di seluruh Nusantara mau gepla mau bisa itu adalah teknologi untuk akses memperkuat basis dan akses berikutnya undang-undang omnibus lo berkaitan dengan cipta ter ini juga memperluas kesempatan memperluas basis pertumbuhan baik Pak Ibu bisa kita tahan sebentar sebentar lagi investasi akan banyak dan menyerah tenaga kerja yang lebih banyak sehingga dan teknologi ini kita hadirkan sehingga ini basis ekonomi kita akan lebih luas dan lebih cepat karena teknologi jadi terlepas dari kita menunggu penanganan COVID-19 kita pasti perlu waktu kita berupaya melakukan inovasi untuk membuat sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan digital dan bahkan bisa untuk eksport baik Pak Wimbo bisa ditahan sebentar kita akan break terlebih dahulu nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya dan juga tadi masih ada beberapa poin-poin lagi yang akan disampaikan jangan kemana-mana dialog terkait pembahasan satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan kami lanjutkan sesaat lagi Anda masih bersama kami di After 10 dan masih berkabung bersama kami Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso dan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncor ya kita terlebih dahulu ke Profesor Ari ini ada undang-undang omnibus loh ya yang sangat ramai dan kemarin juga sempat ada gejolek politik juga karena undang-undang omnibus loh ini dan juga Profesor Ari kami ingin mengetahui apakah pemerintah mengklaim undang-undang omnibus loh akan menarik investasi dari luar negeri sementara angka kasus COVID-19 di Indonesia ini masih belum kita atasi apakah ini juga menjadi resep atau solusi untuk di masa pandemi ini omnibus loh cipta kerja ya jadi kalau kita lihat itu sebenarnya tujuannya itu tidak hanya investasi luar negeri yang lebih penting itu investasi dalam negeri ya jadi kalau kita lihat ya Indonesia itu pernah mengalami bonanza komoditas ya dari tahun 2004 sampai kira-kira 2013 ya nah itu banyak sekali penerimaan devisa yang disuntikan dalam perekonomian dalam negeri tapi yang kita lihat yang berkembang itu hanya sektor perdagangan dan konstruksi bukan sektor manufaktur manufaktur itu kira-kira stagnan pada 20 sampai 19 persen itu tandanya apa tandanya bahwa perindustri itu lebih mahal daripada berdagang nah kalau berdagang itu akhirnya apa Indonesia hanya dimanfaatkan sebagai pasar oleh negara-negara tetangga ya terutama kan kita pendapatannya sudah menengah ya kemudian stabilitas makro ya inflasi menengah ya tapi kita cuman jadi istilahnya itu pasar nah ini akan diubah ya jadi orang misalnya yang tadinya itu pengusaha kecil usaha dagang dia ingin menjadi industriawan nah dengan adanya Omnibus Law ini dia lebih murah industri karena sebelumnya itu tidak masuk hitungan nah kalau dia berindustri tentunya dia akan membutuhkan kerja lebih banyak ya jadi tujuannya itu justru memperkuat rantai pasokan dalam negeri karena apa investasi dari luar negeri itu kita banyak saingannya jadi masuk radar itu sudah bagus jadi Omnibus Law itu mengetempatkan kita dalam radar tapi pilihannya kan ada di dia kontrolnya di dia nah yang kita kontrol itu justru perangkat dalam negeri UMKM perusahaan menengah perusahaan besar itulah tujuannya jadi tidak semacam-macam investasi luar negeri tapi lebih membuat perekonomian kita lebih ke arah manufaktur karena kita itu agak prematur berhenti di pada level 20% seharusnya bisa lebih banyak lagi dan itu akan menciptakan lapangan kerja dan juga menciptakan daya unggit dalam bentuk pendapatan meningkatkan perangkatan Indonesia kita nanti bisa keluar dari jimbakan pendapatan negara menuju dan itu kita sebenarnya sudah dimulai kira-kira tahun 2019 bulan Desember yang hanya COVID-19 nah baru sekarang itu kemudian diinikan karena memang situasi memang mendesak membutuhkan adanya Omnibus Law untuk bisa merealisasikan bagaimana industri manufaktur dalam negeri itu tidak terpragmentasi sehingga bocornya itu jadi import atau perdagangan tidak nyambung ke manufaktur perdagangan nyambungnya cuma ke import begitu Mbak ya Prof. Ari seberapa besar bisa menarik industri dalam negeri sementara ini kita tahu banyak yang terdampak begitu perusahaan-perusahaan khususnya domestik begitu yang terdampak ya kalau kita lihat UMKM-nya 63% jadi kalau yang di bawahnya diputar kemudian semenang hanya mulai belanja itu bisa meningkatkan kalau tidak ada Omnibus Law percuma aja kenapa? karena begitu krisis berakhir orang punya pendapatan karena stimulus tapi yang dia belanjakan adalah pada barang import itu situasi yang terjadi biasanya setelah krisis yang membelanja barang import ini yang akan dicegah bahwa ketika krisis selesai rantai pasokan dan pergi siap untuk memenuhi kebutuhan dari kelas menengah yang ada ini makanya ada resursasi yang dipertimbangkan untuk diperpanjang kemudian juga Omnibus Law ini sebenarnya menyiapkan habitat jadi sisi produksi supaya nanti jangan banjir ke import jadi sekarang itu investasi paling tinggi 7,94% pertumbuhannya itu pun tahun 2019 itu yang ingin ditingkatkan kalau bisa double digit soal nanti ada investasi luar negeri ya kita Alhamdulillah tapi tujuannya adalah ini yang dalam negeri dulu yang kita harus bereskan supaya jangan industri terpragmentasi ya semoga Omnibus Law ini juga bisa menarik investor dari asing dan juga membangkitkan industri di dalam negeri oke kita kembali lagi ke Pak Wimbo Pak Wimbo tadi kita sudah membahas untuk membangkitkan industri dalam negeri dan tentunya ini kredit yang sangat diperlukan oleh kooperasi saat ini apa yang dilakukan oleh OJK untuk menjaga batas wajah rasio kredit macet atau non-performing loan saat ini untuk non-performing loan ya tadi sudah kami sampaikan POJK 11 ini memberikan ruang yang leluasa bagi para kreditur untuk dikategorikan performing ya sambil nunggu kita rangkitkan ekonominya dan sekarang ini waktunya sudah mulai jadi karena berbagai kebijakan sudah dikeluarkan mulai dari top bidimah untuk WNKM penjaminan oleh pemerintah jadi kalau bank nanti kreditnya macet bisa diganti oleh pemerintah melalui asrindu dan jam gerindu jadi tidak khawatir bahwa kreditnya akan macet karena nanti tahun macet dijamin biaya penjaminannya ditanggung oleh pemerintah pemerintah mengalokasikan sebesar 5 triliun untuk kepentingan itu dan berikutnya disamping itu juga pemerintah memberikan insensif pajak berbagai sektor disamping itu pemerintah juga mendorong dengan mengalokasikan spending lembaga dan kementerian dan juga mengeluarkan bantuan yang cukup besar ini semua adalah amunisi dari segi menciptakan human mobile supply gimana supaya masyarakat mampu membeli dan menciptakan tenaga kerja playnya supaya perbankan mampu mempunyai kekuatan yang cukup termasuk likuiditas dan permodalannya ini jadi sudah disiapkan semuanya ini tinggal bagaimana ini rollingnya untuk dipercepat dapat kami sampaikan bahwa kredit yang bertumbuhannya sejak mares perbulannya itu selalu turun 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 nah pada bulan september ini sudah mulai naik jadi sudah mulai recovery ada green studs ada tanda-tanda ini sudah recovery karena berbagai kebijakan tadi diantaranya penempatan dana pemerintah 30 triliun di Bangimara tidak dileveragekan diberikan kredit 4 kali lipat tapi ini masih belum bisa menutup penurunan yang dari Maret April Mei Juni nah ini terus dilakukan inilah yang kita perkirakan pada akhir tahun ini pertumbuhan kredit bisa 3% nah dan PBB tentunya sudah mulai toh kalau makin negatif tidak terlalu besar ekspektasi dari perhitungan kementerian keuangan yang PBB kita di 3 ini bisa hanya minus sekitar 1 sampai 1,5% dan ini nanti lebih kecil lagi minusnya di akhir tahun ini terus kita lakukan karena tadi sebagaimana kami sampaikan semula kita harus memperluas basis pertumbuhan dengan teknologi itu memungkinkan kita juga harus memperluas kesempatan investasi Omni Baslo tetap kerja juga disitu undang-undang ini adalah luar biasa yang tidak menarik investasi karena apa prosesnya cepat ya dan birokrasinya sudah mulai dipangkat investor ya baik domestik maupun nating akan sangat tertarik untuk itu ini adalah ruang yang harus kita manfaatkan nanti bisa tertransmisi dengan permintaan kredit yang lebih besar dan juga isu di pasar modal instrumen yang lebih banyak menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak sehingga domestik siman basisnya akan lebih luas dan akan termultiplier dengan pertumbuhan UMKM dan tadi ditambahi percepatan akses kepada UMKM baik akses mendapatkan perkreditan dengan cara mudah dan cepat dan juga akses para pembeli produk UMKM dengan menggunakan teknologi tadi kami sampaikan sekarang mau beli bidet tidak usah pergi ke juga tidak usah pergi ke restoran di Jakarta cukup akses UMKM klik langsung bisa dikirim baik jadi ini semua adalah sumber-sumber yang kita eksplor agar ekonomi kita mempunyai basis yang lebih luas dan kita bisa lebih cepat untuk membangkitkan ini dan ini adalah berkat koordinasi dan sinergi dari seluruh pemangku kemungkinan dan masyarakat serta pengusaha tanpa itu sulit rasanya kita bisa melakukan itu mungkin itu dari saya baik jadi berbagai stimulus itu sudah terlihat begitu ya recovery-nya pada bulan-bulan ini dan closing statement singkat saja Pak ke Profesor Ari jadi kapan ekonomi Indonesia ini bisa pulih lagi bangkit kembali ya kita lihat ya salah satu yang sebenarnya cukup mengembirakan itu adalah ekonomi China itu recover 4,9% suka tidak suka kita punya export ke China jadi itu akan membantu tapi yang lebih mengembirakan lagi itu sebenarnya angka processing manager index yaitu manager pengadaan bahan baku dari satra manufaktur itu sebenarnya sudah bergerak naik ke 50,86 di atas 50 berarti ekspansi hanya kemarin saja ada PSBB ketat itu turun lagi tapi saya rasa trennya sudah benar ke atas kemudian kelas menengah kelas menengah bawah mereka memang tidak bisa jalan tapi mereka mulai membeli itu barang-barang tahan lama khususnya adalah perlengkapan rumah tangga nah yang kelas menengah atas yang kita lihat itu memang tadinya cenderung menabung tapi sekarang sudah mulai berpikir bagaimana kalau mulai berbelanja nah belanjanya itu bukan barang tahan lama tapi travel nah kita lihat ya misalnya kalau kemarin itu minggu itu car free day di HI penuh kemudian kita lihat bahwa kemarin ke Bandung itu juga penuh itu menunjukkan bahwa memang manusia itu tidak bisa ditahan lama-lama dalam suatu apa ya istilahnya itu daerah yang terbatas dia akan mencari alternatif mencari suasana baru hanya saja memang prosesi kesehatan harus diperhatikan karena protokol kesehatan itu juga akan membatasi kalau mereka takut misalnya untuk berpergian lebih jauh misalnya ke Jenderal Semarang ya mereka tidak akan melakukannya nah itu itu perlu diakinkan misalnya hotelnya dengan standar sehat kemudian transportasinya dan kemungkinan perhubungan sudah membuat yang namanya transportasi sehat dan aman jadi ini akan membentuk semacam percayaan yang makin lama spiralnya makin naik nah kalau ini terjadi maka harapannya itu sebenarnya akan lihat data dulu mudah-mudahan dengan ada vaksin dengan adanya kepercayaan makin meningkat untuk melakukan traveling berbelanja itu semester ini bulan 1 2021 sudah mulai menggeliat lagi ya kita lihat bahwa tanggal dari vaksinasi vaksin yang saya baca itu dimajukan ya akhir 2020 saya rasa itu suatu berita bagus ya selain juga memang ada dampak realnya itu juga memperbaiki ekspektasi masyarakat menuju ekspektasi yang lebih positif baik Prof Ari jadi kira-kira triulan 1 tahun depan begitu ya karena ini sudah mulai bergeliat kembali begitu travel juga sudah mulai ada kemudian masyarakat juga sudah mulai beraktifitas dan juga konsumsi juga sudah mulai jalan kembali terima kasih sudah bergabung bersama kami Profesor Ari Kuncoro Rektor Universitas Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Bapak Wimbo Santoso terima kasih sehat-sehat telah lupa Terima kasih Terima kasih